Reportase Sonora dalam sepekan Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora, pemerintah kota Surabaya melalui dinas sosial tetap memberi prioritas untuk mengatasi penyadang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS mulai dari para lansia, anak yatim, dan penyandang disabilitas melalui bantuan program permakanan setiap hari Disampaikan oleh kasih organisasi dan swadaya sosial Dinas Sosial Pemkot Surabaya, Eni Zuliyati bahwa selain fokus pada pembangunan infrastruktur kepedulian terhadap para PMKS di Surabaya juga menjadi prioritas utama pemerintah Menurutnya, program permakanan lansia di tahun 2018 mengalami kenaikan angka pada daftar penerima manfaat bantuan atau DPM Pada tahun 2017, terdapat 15.537 jumlah daftar penerima bantuan Sementara pada tahun 2018, jumlah lansia penerima program permakanan mencapai 17.537 orang Menurutnya, salah satu sebab para lansia berhak mendapatkan bantuan program permakanan karena orang tersebut masuk dalam daftar database Pemkot Surabaya yang terindikasi sebagai warga miskin Ditambahkannya, jika ada temuan baru, maka Dinsos Surabaya kembali melakukan outreach ke lapangan sekaligus tetap memperhatikan daftar jumlah kuota penerima yang tersedia Saat ini, setiap DPM mendapat jatah permakanan seharga Rp11.000 per hari yang disalurkan dalam program permakanan lansia yang dibantu oleh 251 orang petugas pengirim makanan Sementara itu, Kasih Perlindungan Sosial Dinsos Surabaya Edisi Swanto mengungkapkan untuk daftar penerima manfaat program permakanan anak yatim hingga usia 18 tahun mencapai 5.860 anak dari 6.000 jumlah kuota yang tersedia Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Surabaya tahun 2018, daftar penerima manfaat program permakanan terbagi menjadi tiga kategori Mulai lansia sebanyak 17.537 orang, 5.860 anak yatim di bawah 18 tahun, dan penyandang disabilitas sebanyak 5.712 orang Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora, 15 Agustus lalu, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur telah merilis perkembangan ekspor-impor Jawa Timur selama Juli 2018 Nilai ekspor Jawa Timur selama Juli 2018 mencapai 1,87 miliar USD atau naik 44,68% dibandingkan Juni 2018 dan meningkat 18,76% dibandingkan Juli 2017 Sementara di sisi impor, selama Juli 2018 juga mengalami kenaikan hingga 58,16% dengan nilai mencapai 2,83 miliar USD dibandingkan Juni 2018 atau mengalami kenaikan 41,95% dibandingkan Juli 2017 Dikatakan oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Teguh Pramono Kondisi ekspor-impor Jawa Timur selama Juli 2018 telah menyebabkan Jawa Timur mengalami defisit pada neraca perdagangan hingga 960 juta USD Hal ini terjadi karena selisih perdagangan yang negatif pada sektor migas bahkan non-migas yang secara agregat mengakibatkan defisit pada neraca perdagangan Jawa Timur selama Juli 2018 Ekspor bulan Juli naik kebesar 44,68% dibandingkan bulan Juni 2016 Jadi dibandingkan bulan Juni 2018 ekspor kita naik 44,68% Kenaikan 44% ini terutama disebabkan karena ekspor migas kita yang naik 53,61% Sementara ekspor non-migasnya turun 40,12% Dan lanjut dengan perkembangan impor kita Pada bulan Juli mencapai 58,16% Meningkat separuh lebih ya Yaitu bernilai 2.831.38 juta USD Impor kita baik migas maupun non-migas Kedua-duanya sama-sama naik Membandingkan kinerja ekspor dan ekspor kita pada bulan Juni Ekspor kita bernilai 1.871.000.000 USD Impor kita 2.831.000.000 USD Sehingga dengan demikian terjadi defisit Setelah 960.000.000 USD 960.000.000 USD ini Dari non-migas defisit 519,94 juta USD Sementara migasnya defisit 440,67 juta USD Sahabat Sonora, berdasarkan data BPS Sektor non-migas telah menyumbang defisit hingga 519,94 juta USD Sementara sektor migas menyumbang defisit hingga 440,07 juta USD Dan secara kumulatif, selama Januari hingga Juli 2018 Neraca perdagangan Jawa Timur masih mengalami defisit hingga 3 miliar USD Yang berasal dari defisit di sektor non-migas Mencapai 0,98 miliar USD Dan defisit di sektor migas Yang mencapai 2,04 miliar USD Reportase Sonora dalam sepekan Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora, 15 Agustus 2018 Menjadi momen prosesi pengukuan pasukan pengibar duplikat bendera pusaka Paski Braga Telah dilakukan mulai di tingkat kabupaten kota hingga provinsi di Jawa Timur Terdapat 74 orang anggota Paski Braga terpilih untuk tingkat provinsi Yang bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Pada tanggal 17 Agustus 2018 di Gedung Negara Gerahadi Gubernur Jawa Timur Soekarwo menekankan kepada seluruh generasi muda Khususnya Paski Braga Untuk terus mampu belajar ilmu pengetahuan dan teknologi Yang diperkuat dengan rasa iman dan takwa Paski Braga yang dikukuhkan Mulai pembawa baki dan bendera sangsa kamera putih Berasal dari alumni Paski Braga 2017 Mulai dari SMA N1 Bojonegoro SMA N2 Batu SMA N1 Surabaya SMA N1 Kota Mojokarto Dan SMA N2 Bojonegoro Sementara itu, ada 100 orang anggota Paski Braga Juga telah dikukuhkan oleh Wali Kota Surabaya Teri Risma hari ini di Balai Kota Surabaya Risma menyampaikan bahwa pencapaian menjadi Paski Braga bukan segala-galanya Karena mengibarkan bendera merah putih di Balai Kota Surabaya Bukan menjadi tujuan akhir Namun, mengibarkan bendera merah putih ke seluruh dunia menjadi yang lebih penting Karena hal itu menjadi tujuan dari pendidikan Untuk dapat bersanding dengan anak-anak bangsa lain di seluruh dunia Wali Kota Surabaya juga meminta Agar para anggota Paski Braga menjaga sikap Ketika nanti sudah kembali ke sekolah masing-masing Tidak perlu merasa paling atau menjaga diri dari rasa sombong Namun tetap mengajak teman-teman yang lain agar menjadi lebih baik Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora, 14 Agustus lalu Bursa Efek Indonesia, BEI Telah meresmikan galeri investasi yang ke-400 di seluruh provinsi Indonesia Dan menjadi yang pertama berlokasi di pusat perbelanjaan Tunjungan Plaza Surabaya Dikatakan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Wimboh Santoso Pada saat sambutan peresmian Bahwa galeri investasi BEI berperan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Dalam mencari informasi terkait pasar modal di lokasi yang lebih strategis dan mudah dijangkau Menurutnya, galeri investasi akan menjadi akses pembiayaan dan investasi Menjaga likuiditas pasar modal, menjaga integritas pasar modal Dan sebagai bentuk sinergitas dan kolaborasi untuk pembiayaan pembangunan Peresmian galeri investasi berusaha ke-400 di Surabaya ini Jadi minta yang ke-400 Galeri investasi ini akan menjadi ajar masyarakat untuk mampir Untuk nanya Kalau nanya perlu dijelaskan Ada 4 poin yang ingin kami pesankan dalam konteks perlunya galeri-galeri seperti ini Jika masyarakat bisa akses langsung Bahwa pertama, ini sebenarnya lebih banyak kepada pesan kepada SRO Dan juga kepada salat emiten maupun emiten Jika masyarakat bisa akses baik pembiayaan maupun investasi Yang kedua, bagaimana masyarakat itu bisa terlindungi Di antaranya dengan menjaga supaya likuiditas dipasang modal ini dikatakan likuid Yang ketiga, integritas pasar modal Integritas ini penting bahwa informasi didisklus dengan terjujur-jujurnya sebaik-baiknya Nah yang keempat ya Sinergi kolaborasi dalam rangka ini semua harus dilakukan Supaya pembiayaan pembangunan bisa terlaksana sebaik Kita harapkan pasar modal tahun lalu sudah bisa disimpan Rp256.000 Tahun ini mestinya harus lebih banyak dari tahun lalu Sahabat Sonora, peresmian galeri investasi ini menjadi yang ke-400 di Indonesia atau ke-81 di tahun 2018 Dan yang ke-57 di Jawa Timur Wimbo Santoso menambahkan melalui galeri investasi ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengenal lebih jauh tentang investasi saham dan instrumen pasar modal lainnya Hingga 31 Juli 2018, Single Identification Number atau SID di Jawa Timur telah mencapai 87.060 SID Dengan kontribusi terbesar dari Surabaya mencapai 35.431 SID Malang 9.825 Sidoarjo 7.862 Kediri 4.315 Dan Gresik 2.987 SID Telah Anda ikuti reportasi Sonora dalam Soekan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!